Kita awali informasi pertama, pemirsa berhati-hatilah sebelum menyebar berita yang belum dipastikan kebenarannya. Baru-baru ini polisi menangkap empat orang tersangka penyebar luasan berita bohong atau hoax tentang unjuk rasa mahasiswa di depan gedung mahkamah konstitusi. Keempat orang tersangka tersebut merupakan pemilik akun media sosial yang mengunggah konten berita bohong tentang simulasi penanganan demo di gedung MK sebagai berita unjuk rasa mahasiswa. Video tersebut sebenarnya adalah simulasi pelaksanaan OPS mantap berata yang dilaksanakan Polri untuk menghadapi pemilu 2019 yang sukses dan aman terkendali. Video tersebut disebar disertai tagar untuk menimbulkan keonaran dan keresahan di tengah masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setio Wasito dalam keterangan persenya di Bukit Tinggi pada Senin siang. Polisi merinci keempat orang tersangka tersebut bernama Gun Gun Gunawan, Suhada Al-Suhada Al-Aqseh, Muhammad Yusuf, dan Nug Gracius. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan dalam beberapa hari. Pada Sabtu 15 September, polisi menangkap dua tersangka. Tersangka Gun ditangkap di Bandung pada pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Lalu tersangka SA ditangkap di warung kopi dekat rumahnya di Jalan Muara 2. Dari tersangka SA disita barang bukti berupa satu bundel printout akun Facebook atas nama Suhada Al-Aqseh dan dua buah handphone. Keesokan harinya, polisi menangkap Yusuf di Cianjur, Jawa Barat pada minggu 16 September sekitar pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tersangka terakhir ditangkap di Samarinda pada minggu 16 September sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nugrasius diduga menyebarkan hukum tersebut lewat akun Facebooknya, Nugra ZE. Pada tersangka dijerat dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang pertaruhan hukum pidana dan atau Pasal 28 ayat 2 Junto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Menampilkan demo yang ada di MK yang merupakan simulasi dari rekan-rekan TNI dan Polri. Tapi kemudian diberi judul, Jakarta sudah bergerak, mahasiswa sudah bersuara keras dan peserta aksi mengusung tagar turunkan Jokowi. Mohon dikiralkan karena media TV dikuasai petahanan. Dan ini adalah berita hoax. Oleh sebab itu, kami dari Polri, dari Direkturat Cyber, kemudian dari Biro Multimedia, Divisi Umas, melakukan pentarian di dunia maya. Dari Bukit Tinggi, Wahis Kumbang, AI News melaporkan.